Halo semuanya, selamat sore, selamat petang, dan selamat malam bagi anda yang berada di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Apa kabar? Ini adalah video terakhir untuk hari ini, hari Selasa 2 April 2019. Dan sekali lagi bagi teman-teman saya yang muslim, yang esok hari akan merayakan Israq Miraj 14 Pakul Hijriyah. Saya ucapkan selamat merayakan Raya-Raya Israq Miraj 14 Pakul Hijriyah. Dan tentunya saya perlu ingatkan, daripada yang non-muslim yang nganggur, atau mungkin mereka ada yang menganggur pada saat Israq Miraj 14 Pakul Hijriyah, ya lebih baik tidak usah dijadikan hari-hidup lain kali. Pernah saya bahas ini, tapi saya kira pembahasan masalah ini mungkin kita akan sampaikan lagi pada waktu yang lain. Soalnya kita akan konsentrasi ke satu topik dan tidak akan melebar kemana-mana saja. Beberapa menit yang lalu, saya nonton video dari psikolog saya, Pak Neri Susanto, yang beberapa waktu lalu menyambangi Komisi Pengiaraan Indonesia. Untuk pengaduan, pengaduan acara-acara televisi Indonesia yang istilahnya itu tidak mendidik dan tidak berfaedah. Saya sudah menyaksikan tadi, full, satu jam lebih, di YouTube. Dan ini adalah tanggapan saya, secara terbuka. Apa adanya, tanpa disensor, tanpa rekayasa, tanpa hoax, dan tanpa intervensi, tanpa interupsi dari emak-emak. Ya, terutama dari mama saya. Karena di rumah lagi ada tamu, jadi saya bikin ini di kamar dulu. Nah, itu di video KPI tadi. Nanti videonya, saya kasih aja ya linknya di kolom deskripsi atau di atas sini. Cari aja linknya. Di kolom deskripsi ada. Kalau di kolom deskripsi nggak ada, berangkali di atas. Kalau di atas nggak ada, berangkali saya letakkan di kolom deskripsi. Ya, kalaupun lupa, maaf pakum ya. Saya bukan gajah yang otaknya besar dan selalu ingat semuanya. Nah, pemirsa yang saya banggakan. Tentulah sekarang ini kita sudah sepakat bahwa kebebasan adalah bagian dari demokrasi yang dipilih oleh bangsa Indonesia sejak reformasi Mei 1998. Jadi, nggak ada lagi istilah main bredel seenaknya. Seperti zaman order baru dulu. Nah, itu dijelaskan oleh salah satu komisioner KPI bahwa nggak bisa menghentikan acara televisi itu seenaknya doang. Seenak udel ya. Nggak bisa. Tapi kalau menurut saya, saya tetap berprinsip bahwa harus ada undang-undang yang menjamin bahwa pemerintah atau yang berkenaan dengan persiaran di Indonesia ini berhak untuk menghentikan acara televisi yang isinya nggak mendidik. Saya ulangi, isinya nggak mendidik. Jadi, acaranya diberhentikan permanen, tidak sementara. Setelah tentunya dilakukan beberapa observasi, penelitian, riset. Apakah betul ini acara sepenuhnya tidak mendidik? Atau mendapat banyak aduan mengenai isi yang tidak mendidik? Makanya kalau mengadukan acara kepada KPI, acara yang nggak mendidik, itu harus spesifik, saudara. Sebut nama stasiun televisinya, sebut nama acaranya, dan waktu penayangannya. Harinya kapan, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, jam berapa. Jadi, waktu tayangnya. Nama acaranya, waktu tayangnya, yang dipersoalkan itu apa. Jadi, KPI bisa bertindak cepat untuk meobservasi. Acara ini benar nggak seperti yang diadukan oleh warga? Karena ada jutaan aduan yang berkenaan dengan acara televisi Indonesia yang tidak mendidik. Tentunya, saya boleh beri satu tanggapan selain dari apa yang sudah saya saksikan. Dan Anda kalau belum nonton, silakan tonton. Video dari Pak Deddy Susanto, psikolog saya, yang bertemu dengan petinggi-petinggi KPI. Dan kebetulan ada satu juga pakar, praktisi dunia pertelevisian. Ada orang Indonesia, tapi dia lama bekerja di ABC Australia. Nanti akan saya paparkan apa yang dibicarakan. Sekarang gini aja. Yang kita butuhkan sekarang itu adalah tindakan. Kita butuhkan act. Kita butuh tindakan. Harus ada semacam kayak gerakan nasional. Harus ada semacam kayak gerakan. Movement. Seperti kayak kemarin, Brexit. Mereka yang menolak Brexit, kumpul di London. Ada jutaan orang, kumpul di London. Mendesak agar digelar pemungutan suara ulang. Referendum. Jadi keputusan masalah Brexit itu kembali kepada rakyat. Melalui apa yang disebut sebagai people's vote. Ini people's power. Dan beberapa hari kemudian, London kembali didatangi oleh pendukung Brexit. Mendesak supaya Brexit cepat terlaksana. Ini dari kekuatan masa. Dari people's power. Dan ini pressure. Tekanan. Dua kubu yang berbeda memberi tekanan pada pemerintah Inggris. Yang sama lain. Apakah didengar? Kita tidak tahu. Brexit ini akan berakhir bagaimana? Apakah Brexit akan berakhir tanpa kesepakatan? Atau no deal Brexit akan terjadi? Atau Brexit ini dibatalkan? Yang satu meminta Brexit perlaksana. Yang satu meminta Brexit dibatalkan. Dua-duanya hadir dalam jumlah yang besar. Kemarin di London. Ini pressure group. Nah sekarang, KPI tadi menyajikan sebuah data. Data dari supply chain. Antara supply dan konsumsi. TV di Indonesia sekarang ada 16 TV nasional. Ada 16. Beda dari zaman saya kecil yang hanya ada 6. Sekarang bertambah. Jadi 16. Ada 16 TV nasional. Dan mereka kontennya beragam. Nah, konten yang paling baik ditonton itu adalah konten hiburan. Entah itu sinetron yang dikonsumsi lebih dari 30%. Lebih dari 30 atau 40% penonton di Indonesia. TV mengediakan sinetron itu ada yang banyak dan ada yang tidak terlalu banyak. TV malah justru, TV di Indonesia malah justru supply-nya paling banyak adalah berita. 23%. 23% Supply TV itu adalah berita. Mau itu TV yang bukan berita, ataupun TV yang berita. 24% Tapi yang nonton berita cuma 10%. TV juga mengediakan posi program religi. Untuk semua. Semua agak. Gak cuma Islam. Ada Chris, ada rohani Kristen. Rohani Kristen Protestan. Rohani Kristen Katolik. Ada untuk agama Hindu. Ada untuk agama Buddha. Dan ada untuk agama Kauhujud. Semua diberi mimbar untuk mendakwahkan agamanya. Di televisi. Anda kalau nonton TV RI pasti akan lihat semua. Anda kalau nonton Indosiar. Atau nonton MNC TV juga pasti ada. Karena ada. Ngap tadi saya bilang. Program keagamaan untuk semua agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Tapi yang nonton dikit. Hanya 4-5%. Sisanya orang banyak mantutnya sinetron. Atau hiburan. Dan seterusnya. Saya sudah selalu dengan warga. Yang mengatakan bahwa. Ini untuk psikolog saya. Pada di Susanto tadi dia bilang. Dan saya setuju sekali. Sebagai psikolog kita harus. Kita jangan lihat ke belakang. Terus lihat ke depan. Hidup mengikuti arus. Untuk KPI. Kita perlu melihat ke belakang. Acara TV. Untuk sekedar membandingkan. Kualitas acara televisi zaman dulu. Dengan kualitas acara televisi zaman sekarang. Baik ya. Zaman saya itu kecil dulu. Ingat ya. Tidak semua sinetron itu jelek. Seperti yang Anda persepsikan. Zaman saya dulu. Zaman saya kecil. Ada keluarga cemara. Ada sidur. Anak sekolahan. Barangkali Anda masih ingat. Dua. Ini kan bagus. Sinetron yang bagus. Pada zaman ini. Ini menceritakan tentang keluarga. Kisah keluarga. Dan masih ditayangkan oleh FCTI sampai sekarang. Sidur anak sekolah. Ya karena banyak yang nonton. Dan banyak orang yang suka. Ini sinetron bagus. Tidak jelek. Tidak perlu diberada. Ya kan. Ada tuh film. WarCop. WarCop DKI. Komedi itu. Beberapa kali itu. Hampir diberada. Film-film WarCop DKI. Karena beberapa itu. Meremuatan sindiran. Pada pemerintah. Pak Harto. Pada saat itu. Tapi selamat. Ya kan. Tapi selamat. Ya kan. Zaman dulu. Wah itu lebih. Parah. Aturan penyiaran. Mau produksi. Buatan sendiri aja. Skrip itu harus dilihat oleh. Departemen penerangan. Dan TV swasta. Yang baru-baru. Pada saat itu. Ada RCTI. Ada SCTV. Ada TPI sekarang. Ada ANTV. Ada Indonesia. Itu setiap malam. Itu wajib merilai berita TVRI. Dan. Kalaupun ada acara. Atau siaran khusus. Dari pemerintah. Pak Harto. Atau pengumuman. Dari. Menteri penerangan saat itu. Pak Har Moko. Maka siarannya terpotong. Dan semua TV wajib merilai. TVRI. Pada saat itu. Karena pada saat itu TVRI menjadi propaganda politik Golkar dan Orde Baru. TVRI itu didirikan tahun 1962. Awalnya untuk menyiarkan Asian Games keempat di Jakarta. Tahun itu. Dan juga Ganefi. Mukaan lo jatuh. TVRI berubah fungsi. Menjadi propaganda politik. Menjadi corong pemerintah. Menjadi propaganda Golkar, Suharto, dan kawan-kawan. Suharto aja tuh. TVRI menjadi lembaga penyiaran publik. Menjadi propaganda publik. Jurubicara rakyat pada pemerintah. Menjadi penyalur, penyambung lidah rakyat pada pemerintah. Itu TVRI. Makanya kadang-kadang saya suka heran. TVRI. Coba dong tayangin sinetron ini itu apa segala macam. Gak bisa. Atau kenapa TVRI tertinggi? Ya TVRI tidak bisa bersaing dengan TV swasta. Karena TVRI orientasinya adalah publik. Bukan keuntungan. Dan bisa seperti itu dong. Acara TVRI bagus. Kenapa dia tidak dikampanyekan? Makanya mulai hari ini saya calangkan beberapa kali tadi. Dan saya resmikan. Mulai hari ini. Kita harus memulai gerakan nasional. Ayo gerakan nasional nonton TVRI. Harus ada gerakan nyata. Harus ada tindakan konkretnya. Nanti lama-lama penonton sinetron akan berkurang. Penonton acara alay akan berkurang. Penonton acara yang jelek isinya akan berkurang juga. Terdorong nonton TVRI. Ya kita sampaikan secara terbuka. Kita sampaikan sejelas-jelasnya. Sedetil-detilnya. Dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kenapa sih harus nonton TVRI? Kawan saya. Bos TVRI. Pak Apni Jayaputra. Partisi pertelevisian. Terakhir sebelum dia menjabat. Terakhir sebelum beliau menjabat. Direktur program dan berita TVRI. Masa jabatan 2017-2022. Beliau adalah konsultan di TV Malaysia. Bernama. Di bernama News Channel. Saking hebatnya lho Pak Apni. Pernah menangani kompas TV. Menggantikan Pak Indra Yudistira. Yang kemudian pindah ke SJM. SJTP dan Indonesia. Disini ya. Pak Apni bilang. Ya percuma aja dong. Kita mengkritisi atau menjelekkan acara TV di TV swasta. Tapi tidak membesarkan TV publik. Kita lihat. TV-TV yang bagus. Kayak RTV. Selain TVRI ya. RTV. Isinya apa? RTV. Ada drama Korea. Ada Tayo. Yang paling terkenal di RTV itu Tayo. Kartun Tayo. Untuk anak-anak. Bagus kan? Nah kenapa? Ini kecil rating sharingnya. Rating sharingnya kecil sekali. Jumlah penonton yang nonton RTV kecil. Kalau kita ukur secara real time. Jumlah yang nonton TVRI kecil. Kalau kita ukur real time. Jumlah yang nonton RCTI, SCTV, ANTV, MNC TV, Indosia. Banyak. Kalau kita hitung dengan real time. Kita tidak menggunakan data dari Nielsen lagi ya. Saya beritahu kan. Ini dari teman saya lagi. Pak Helmi Yahya. Pak Helmi Yahya. Direktur utama TVRI. Praktisi patelevisi. Nielsen itu surveinya hanya dilakukan di enam kota besar. Jakarta, Bandung, Surabaya, Palembang, Makassar, dan selalu lagi di Semarang. Dan selalu lagi di Bali. Kota-kota besar doang yang disurve. Nah makanya TVRI mau menghadirkan real time. Alat untuk menghitung secara valid. Berapa banyak orang yang nonton TVRI. Real time. Makanya. Jadi sekarang kita indikatornya adalah real time. Bukan Nielsen. Real time itu penghitungan kualitas. Sama saja saya beberapa kali saya ngomongkan. Tingkat kemajuan satu negara. Itu bukan dari GDP dan JNP-nya. Itu kuantitatif. Masih bisa dimanipulasi. Kemajuan dan kemakmuran satu negara. Ditentukan oleh berapa besar pendapatan per kapita. Di sebuah negara. Pendapatan per kapita itu kualitatif. Tidak bisa dimanipulasi. Kecuali kalau ada upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Penghitungannya apa? Ya real time. Pendapatan per kapita itu. Bukan rata-rata. Tidak. Nah sekarang. Bagaimana per kapita dalam petrelfisian? Apa real time? Jumlah penonton yang setia nonton pada satu saluran. Nah itu tadi share-nya. Itu tadi terbuktikan. Yang nonton TVRI dikit. Yang nonton RTV dikit. Yang nonton NetTV dikit. Ya kan? Padahal itu acara bagus-bagus. Saya yang tidak ditonton. Saya yang tidak ditonton. Wah kenapa bisa? Ya karena tidak ada encouragement. Tidak ada. Saya ingin sampaikan satu hal yang sangat fundamental. Dulu sebelum lanjut ke yang lain. Tentunya kita perlu membangun dan mengubah pola pikir masyarakat. Mengubah pola pikir penonton televisi di negara kita. Lewat mana? Lewat pendidikan. Penting untuk membangun orangnya dulu. Penting untuk membangun viewernya dulu. Kenapa sekarang banyak penonton TV loncat ke Youtube? Karena mereka menganggap TV di Indonesia kontennya itu-itu aja. Karena prinsip ATM. Amati, teliti, dan kemudian kita menirukannya. Menirukan isinya tapi dengan nama yang berbeda. Konsep ATM. Nah kalau isi siaran TV itu aja, sama aja. Pasti orang akan memilih lari ke Youtube. Dan apakah Youtube lebih dari TV? Enggak. Banyak tuh acara TV masuk ke Youtube. Bahkan TV sendiri pun siaran langsung di Youtube. Di Youtube. Enggak ada sejarah Youtube lebih dari TV. Lebih dari TV dalam artian pilihan konten yang lebih banyak. Dan kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita suka dan apa yang kita mau. Untuk kita tahu. Kalau di TV gak bisa. Nah ini loh teman-teman. Namanya saja televisi sudah menjadi sebuah industri. Industri petelevisian. Mutlak harus kita perbaiki sama-sama. Harus sama-sama kita perbaiki. Tentu KPI tidak bisa membredel sembarangan. Tentu kita dilihat dulu isi dari acara itu. Bener gak? Ini acara gak balus. Isinya dilihat dulu. Diberi peringatan. Suruh perbaiki isinya. Bukan gak mungkin ditanya. Loh saya beritahu anda. Beberapa koran-koran yang diberdel pada zaman Orde Baru. Termasuk Kompas. Harian Kompas pernah diberdel zaman Paharta dulu. Bisa terbit lagi. Dan isinya berbeda dengan Kompas zaman Orde Baru dulu. Tetap kritis tapi isinya yang berbeda. Isi Kompas sekarang beda dengan isi Kompas zaman Orde Baru. Beda jauh. Beda jauh teman-teman. Beda jauh. Dan buktinya. Tempo, Gata, sama Sina Harapan pernah diberdel zaman Orde Baru. Tapi terbit lagi. Sina Harapan, Rakyat Merdeka pernah diberdel zaman Orde Baru. Tapi setelah Orde Baru tumbang, tampil lagi. Dan isi yang berbeda. Nah iya. Jadi diperingatkan supaya memperbaiki isinya. Bukan membredel sepenuhnya. Kalau memang urgent banget. Urgensi banget. Misalnya dari pagi sampai sore isinya jelek. Itu bisa ada rekomendasi loh. Bisa ada rekomendasi acara itu diberhentikan. Bisa ada rekomendasi izin siarannya dicabut. Lewat pengadilan. Lewat putusan pengadilan. Gak bisa lewat pemerintah. Lewat putusan pengadilan. Seperti tadi udah dijelaskan oleh komisioner KPIT. Yang saya tonton. Lewat pengadilan. Gak bisa langsung. Ini bukan zaman Pak Harmoko lagi. Jadi Menteri Penerangan. Kita sudah memilih. Bebasan. Gitu. Tapi kalau menurut saya. Perlu ada ketegasan seperti. Menteri Penerangan zaman. Seperti Pak Harmoko itu. Kala mengatur isi dari pemberitaan. Di zaman Pak Harmoko dulu. Perlu ada ketegasan seperti itu. Untuk kebaikan bersama. Perlu memang. Terus ada yang dikorban. Walaupun ya memang ini akan menurunkan kualitas demokrasi di sini. Di Indonesia. Tapi kalau itu untuk kebaikan. Itu untuk menyelamatkan generasi masa depan kita. Dari hal-hal yang. Hal-hal buruk yang ditimbulkan oleh pertelevisian. Ya saya kira. Moga mau harus jalan. Makanya kan. Ini saya mendukung banget. Rencana. Revisi atau penyempurnaan Undang-Undang P3SPS. Panduan, pedoman, penyiaran. Panduan dan pedoman. Panduan, penyiaran, pedoman. Panduan, petunjuk. Panduan, pedoman. Dan penunjuk. Sistem penyiaran. Sistem penyiaran. Oh pokoknya P3SPS. Bukunya. Misalnya gak apa-apa. Coba dibaca lagi. Masalah P3SPS. Apakah sudah memenuhi ketentu. Apakah ada yang dari P3SPS itu dilanggar. Kalau ada yang dilanggar. Berarti bisa ada tindakan dari KPI. Makanya KPI itu tidak tidur. KPI itu 24 jam bekerja. Kenapa satu acara itu bisa tetap tayang walaupun sudah diberi teguhan tertulis. Mungkin karena ada perbaikan. Atau mungkin karena KPI. Kecolongan dan seterusnya. Saya beritahu Anda P3SPS. Daripada Anda sibuk membicarakan. Kita boleh. Tapi kenapa kita gak berpikir langkah antisipatifnya. Langkah preventifnya. Untuk TV itu tidak memproduksi konten seperti itu. Langkah antisipatif while preventifnya adalah kita membina SDM-nya. Saya ulang. Langkah antisipatif dan preventif. Supaya TV tidak memproduksi acara yang jelek-jelek isinya. Kontennya yang tidak jelek. Kontennya bagus-bagus. Kita bina SDM-nya terlebih dahulu. Bina SDM-nya. Dengan tadi saya setuju. Sekolah P3SPS. Sekolah P3SPS-nya gak cukup. Tapi kita perlu briefing lagi. Kita perlu bina lagi. Do's and don'ts dari memproduksi konten. Untuk publik. Karena TV itu bertanggung di bawah frekuensi publik. Makanya kan saya sudah bilang. Di Facebook saya. Di saluran ini juga pernah saya sampaikan. Kok TV itu pakai frekuensi publik. Tapi digunakan untuk merusak publik. Kita lihat. Metro TV. TV One. iNews. Menggunakan frekuensi publik. Untuk propaganda politik. Dikdaya TV. PKS TV. Kemudian Nusantara TV. NTV. Kemudian TV Muhammadiyah. Kemudian ada. Apa itu satu lagi. Veritan. Apa. Vertu TV. Apalah ya. Maaf. Ada. Apa. Berkarya. Tujuh TV. Ada. Banyak lah. Di era TV digital. Banyak-banyak. Kok. Ini malah. Digunakan sebagai propaganda politik. Yang merusak publik. Berita-berita politik. Malah justru disampaikan dengan narasi-narasi mengompori. Sehingga. Masyarakat jadi mudah. Diadu domba. Oleh para politisi-politisi. Yang memiliki stasiun TV. Yang menjadi propaganda politik. TVRI pernah menjadi propaganda politik. Propaganda politik siapa? Suharto, Golkar, keluarga Cendana, dan Orde Baru. Selama 32 tahun. Selama bukan 32 tahun lagi. 32 tahun. Sampai tahun 2000. TV swasta wajib merilai siaran berita TVRI. Satu. Dua. TV swasta wajib merilai kegiatan. Wajib merilai acara-acara penting pemerintahan. Dari TVRI. Sidang B.J. Habidi. Wajib tayang. Wajib merilai TVRI. Sidang pemerintahan Pak Habidi. Sidang pelantikan Kabinet Reformasi Pembangunan. Tayang di TVRI. Wajib merilai. Pelantikan Gus Dur. Wajib merilai dari TVRI. Wajib merilai TVRI. Pelantikan Kabinet Persatuan Nasional. Wajib merilai dari TVRI. Sampai tahun 2000. Sampai tahun 2000. Harus seperti itu. Lalu kemudian kebijakannya itu dicabut. Karena TVRI gak mau lagi jadi alat propaganda politik pemerintah. Siapapun itu. Dulu TVRI juga pernah. Jaman Pak SBI menayangkan acara Partai Demokan. Kali itu Pak SBI jadi presiden. Dikritik. Gak lagi sekarang. Pak Jokowi jadi presiden. Apa TVRI menayangkan acara PDIP? Enggak. Saya yang saksinya. Dulu TVRI pernah menayangkan acara Hizbuk Tahrir Indonesia tahun 2013. Tapi sekarang apakah TVRI menayangkan lagi acara organisasi keagaman semisal NU? NU punya channel sendiri. Namanya NU Channel TV9 Nusantara. Paswajah TV. Yang menayangkan acara-acara NU. Gak lagi harus mengandalkan TVRI. Karena TVRI itu sekarang lembaga penyiaran publik. Tupoksinya adalah untuk menghibur, mendidik, menginformasikan rakyat. Dengan cara-cara yang bermatabat dan berkualitas. Ini perlu didukung oleh pergerakan orang. Oleh people power. Oleh emak-emak power. Oleh bapak-bapak power. Oleh children's power. Samuanya. Gimana caranya? Guide orang. Yang tadinya nonton sinetron. Mau nonton TVRI. Yang tadinya nonton dangdutan di Indusia. Mau nonton TVRI. Yang tadinya nonton sinetron di RCTI, HDP, ANTV. Dan MNCTV. Nonton FTV di HGTV, Indusia. Dan ANTV. Mau nonton TVRI. Yang tadinya sumber beritanya. TV propaganda politik. Metro TV, TV One, iNews. Kompas TV. Banyak CNN Indonesia. Beralih nonton berita TVRI. Mau gak? Diajak dong. Nah kalau misalnya saya usulkan. Oh TV SOSTA wajib relay lagi berita TVRI. Dunia dalam berita. Wajib tayin di TV SOSTA. Ya pada protes orang. Ya pada protes orang. Ya nonton EOC TV, protes. Nonton Mata Najwa Transluju, protes. Nonton Bioskop Translu, protes. Nonton Big Movies GTV, protes. Nonton sinetron RCTI, SCTV, ANTV, protes. Nonton DMD, MNCTV, protes. Yang nonton Dangdutan di Indusia, protes. Yang nonton protes. Yang lagi nonton tayangan-tayangan berita Metro TV, protes. Nonton apa? Sebut aja. Sebut aja. Lagi nonton Tayo di RTV, protes. Lagi nonton ini talk show atau tonight show di NETV, protes pasti. Protes lah. Karena gak mau, kreis. Kesenangannya itu diganggu. Lah waktu kemarin TVRI ganti logo aja. Gak ada satupun TV swasta yang ngucapin selamat. Gak ada. NET, enggak. RCTI, enggak. SCTV, enggak. Kompas TV, enggak. RTV, enggak. Indusia, enggak. Ya TV swasta gak ada yang mau ngucapin selamat. Selamat atas pergantian logo TVRI. Yang kita bisa lihat dari 29 Maret kemarin. TVRI ganti logo. Gak ada yang ngucapin selamat. Gak ada. Dari TV swasta. Paling-paling yang ngucapin selamat kalau gak artis ya. Pejabat pemerintah. Gak ada dari TV swasta. Kenapa? Kenapa? Apa mereka seakan angkuh dan seakan mengindir? Wih, TVRI ganti logo. TVRI rig brand. Lalu saya gak boleh begitu. Lalu saya gak boleh begitu. Sebagai TV tertua, Lalu saya TVRI tuh mendapat penghormatan dari para TV swasta. Ibarat anak menghormati orang tuanya. Ibarat junior menghormati seniornya. TVRI tuh senior. TVRI udah sepuh. Sudah banyak makan asam garam. Perjalanan bangsa. Bangsa kita. Melahap Tujuh kepresidenan yang berbeda. Jaman Bung Karno iya. Jaman Soeharto. Jaman Habibi. Jaman Gus Dur. Jaman Megawati iya. Jaman SBI iya. Jaman Pak Jokowi iya. Nanti presiden baru. Iya. Itulah TVRI. Sudah menjadi bagian dari bangsa. Harusnya Bung Karno diberi penghormatan dong. TVRI minta duit. Minta anggaran ditambah. Satu triliun lebih. Ya kasih dong. DPR ini gimana sih? Gak mau mensupport TV publik. Ya goblok. Beneran goblok. Kalau sampai anggaran tambahan untuk TVRI. Satu triliun rupiah lebih itu. Sampai ditolak oleh Komisi Satu DPR. Ya berarti anggotnya harus diganti. Karena urusan komunikasi dan informatika. Di DPR itu adanya di Komisi Satu. Komisi Satu DPR RI menguruskan masalah. Komunikasi dan informasi. Luar negeri. Pertahanan keamanan. Itu urusannya dengan Komisi Satu DPR RI. Nah kalau sampai anggaran untuk TVRI ini. Ditolak oleh Komisi Satu DPR RI. Ya goblok itu anggotanya. Berarti harus diganti. Lah. Kenapa kok sampai ditolak? Mungkin mereka kan punya partai. Anggota DPR mana ada yang independen. Kan punya partai semua. Kenapa ditolak? Ya karena mereka gak bisa melakukan propaganda politik di TVRI. TVRI sudah bilang. Sorry. Maaf. Kami gak melayani propaganda politik lagi. Kami gak bisa menaikkan berita-berita tentang partai anda terus. Silahkan cari TVRI lain. Udah-udah begitu. Nah setiap hari kita disuguhkan dengan propaganda politik. Dengan hal-hal yang merusak publik. Ya infotainment. Artis digerbek. Sampai ditegur oleh KPI itu. Beberapa tayangan infotainment itu. Terutama Insight Trans TV itu. Waduh. Terutama Insight Trans TV dan selebrita trans tuju. Yang layangin si Angel Lelga tau kan? Si Angel Lelga digerbek sama si Biki Prasetyo itu. Dan itu dimuat berhari-hari. Maksudnya apa sih penggerbekan itu? Tidak ada ini. Menggerbekan sampai merusak pintu rumah orang. Dilihat sama orang. Dilihat sama tetangga. Sampai muanjat pager ini. Sampai rame-rame. Waduh apa ini ada? Bahkan katanya settingan. Tuh. Keprevensi. Ini lagi. Infotainment bikin hoax. Saya kan kritik. Infotainment bikin hoax. Katanya Masjid Jami Tokyo. Insight Trans TV itu. Hoax. Katanya Masjid Jami Tokyo. Tokyo Jami itu katanya punya keluarganya Reno Barak. Suaminya Syari ini. Ya enggak lah. Ya enggak lah. Orang itu masjid punya pemerintah Turki. Cuma dititipkan kepada Pemda Tokyo. Orang itu masjid yang bangun Turki. Siapa yang bilang itu pemiliknya keluarga Reno Barak. Kalau donatur iya. Tapi kalau pemilik enggak. Makanya saya bilang aduh. Ini kok. Hoax itu bukan hanya hoax politik. Hoax Jokowi PKI. Hoax nanti kalau Pak Jokowi jadi presiden lagi. Azan dilarang. Pelajaran agama dihapus. Masjid enggak boleh dibangun. Nanti ada jutaan orang Tiongkok masuk dan seterusnya. Dan itu orang percaya. Dan jutaan orang percaya akan hal begituan. Saya bisa buktikan kok. Pak Jokowi tidak PKI. Pak Jokowi anak Pak Notomi Harjo. Almarhum. Ibunya Ibu Sujian Mi. Bukan PKI. Pak Jokowi hanya orang miskin. Tinggalnya pindah-pindah. Enggak jauh-jauh dari bantaran kali. Bantaran sungai Bengawan Solo. Pak Jokowi enggak pernah PKI. Oh PKI ada 65 Pak Jokowi kelahiran 61 ya geblek. Pak Jokowi PKI terus Pak Jokowi Cina. Cina dari mana? Oh bapaknya aja Pak Notomi Harjo. Jokowi makamnya aja di Karanganyar Jawa Tengah kok malah dibilang Cina. Tionghoa. Pak Jokowi katanya anti-islam lawung. Jelas-jelas Pak Jokowi banyak bangun masjid. Banyak dukung Palestina. Pak Jokowi loh yang berhasil menaikkan kuota haji Indonesia. Dengan diplomasinya. Orang islami apa lagi sih? Bahkan Pak Jokowi yang menetapkan presiden pertama Indonesia menetapkan hari santri nasional. Tapi bukan hari dibuat. Hari santri nasional. Untuk menghormati perjuangan para santri dalam memerdekakan Indonesia. Kok malah dibilang anti-islam. Terus kriminalisasi ulama. Lah Indonesia negara hukum. Kalau ulamanya melanggar hukum ya diproses. Saya juga enggak ngomong. Itu KSI dilaporkan ke polisi. Kalau memang ada buktinya ya silahkan proses. Beliau guru saya. Ya saya serahkan kepada penegak hukum. Dan itu orang percaya gitu loh. Berita-berita murahan semacam itu. Saya kasihan sama Pak Jokowi sebenarnya. Kok malah dituduh dipitnah seperti itu. Oh jadi itu orang percaya. Salah siapa? Pertama salah penontonnya. Mau aja lu diboongin. Mau aja lu diadu domba. Diadu domba sama siapa? Ya pemilik TV propaganda politik itu. Yang kedua. Salah pemiliknya. Yang pertama. Kita yang salah. Kita mau aja percaya. Mau aja diboongin. Karena kita enggak punya nalar dan pemikiran kritis dalam memahami berita-berita politik yang ada. Makanya pemikiran yang kritis. Nalar kritis. Otak kemampuan untuk otak yang mampu mengajak kita berpikir kritis terhadap semua pemberitaan. Harus dibangun. Dari kapan? Dari sekarang. Jadi sebelum bangun TV-nya, bangun pemirsa-nya dulu. Barangkali mungkin perlu dihidupkan lagi. Kelompok pencapir. Kelompok pendengar, pembaca, dan pilsawa. Dan pemirsa. Supaya tahu apa aja nih kebijakan pemerintah. Karena setelah Pak Harto jatuh, namanya kelompok pencapir dan GDN, gerakan disiplin nasional yang memang bagus, ilang. Perlu dihidupkan kembali yang namanya kelompok pencapir. Jadi supaya kita tahu. Ini pembangunan. Oh ini Pak Joko, Bapak Presiden, telah melakukan terombosan atau kebijakan atau pembangunan ini itu. Maksudnya revolusi mental. Jadi kita tahu. Jangan asal nuduh aja. Makanya saya bilang perlu dihidupkan kembali program-program Pak Armoko. Seperti kelompok pencapir, kemudian Pak Harto, GDN. Gerakan disiplin nasional. Supaya nggak terjadi lagi. Yang seperti ini. Oke, kita kembali ke topik. Tidak melebar kemana-mana. Saya tadi sudah janji ya. Nggak makan melebar kemana-mana. Tadi sedikit. Tentu saya perlu menyampaikan lagi beberapa kata-kata penutup. Beberapa kalimat penutup untuk video. Penutup hari ini 2 April 2019. Saya ingin ada kesadaran dari kita semua. Kita harus bisa memilah dan memilih. Makanya literasi media itu penting. Di kanan bawah situ. Di mana? Di kanan bawah, atau di atas, atau di kiri. Di situ kan ada. Klasifikasi tayangan. Untuk semua umur. SU. Untuk anak 7 tahun ke atas. Berarti anak di bawah 7 tahun nggak boleh nonton. Ada untuk remaja 13 tahun ke atas. Berarti yang di bawah 13 tahun nggak boleh nonton. Ada untuk dewasa 18 tahun ke atas. Di bawah 18 tahun nggak boleh nonton. Harus dikasih tahu seperti itu. Alasannya apa? Lihat isinya. Bagus nggak? Kata-kata kasar, kekerasan. Nah, betul saya sampaikan dari Pak Didi Susanto. Bahwa kita ini masyarakat peniru. Imitator. Secara nggak langsung. Walaupun kita nggak nonton sinetron. Tapi kita meniru apa yang ada di dalam sinetron itu secara tidak langsung. Kenapa? Ya kita terpengaruh orang yang nonton sinetron. Teman-teman. Kita ini nggak nonton sinetron. Tapi ada orang lain yang nonton sinetron. Secara nggak langsung. Kita ikut melihat. Dan niru. Makanya kenapa sekarang ya... Ada isi sendiri kalimat selanjutnya. Banyak kekerasan terhadap... Banyak kekerasan di dalam keluarga. Rebutan laki orang. Rebutan cewek orang. Rebutan suami orang. Rebutan istri orang. Rebutan harta warisah. Ya. Mengalaukan segala cara. Mencelakai orang. Dan seolah. Itu kan meniru. Meniru guys. Meniru teman-teman. Nggak bisa dibilang nggak meniru. Siapa yang ngomong nggak niru itu? Gobdok gitu kalau yang ngomong nggak niru itu. Nggak boleh. Itu meniru. Ya. Ini. Yang harus kita dakwahkan. Berkali-kali. Isinya yang diteru. Bukan acaranya. Isi atau konten acaranya. Apalagi infotainment. Apalagi infotainment. Cerita-cerita. Kenapa orang zaman sekarang itu jadi materialis. Jadi matre. Ya karena niru yang ada di sinetron. Niru dengan apa yang ada di infotainment. Wah ini syahrini. Kekayaan. Gini-gini-gini. Vlogger gini-gini. Ata Halilin. Gimana nih caranya? Bisa dapet. Kayak orang cita-cita. Mau jadi apa? Vlogger. Kenapa? Baik duit. Nggak. Saya bilang. Ata Halilin Tarje yang subscribernya. Udah di atas 10 juta pernah bilang. Jangan join ke Youtube. Kalo cuma pengen duit. Edozel juga bilang. Jangan. Youtube itu gak tepat. Kalo cuma untuk cari duit doang. Nggak ada. Nggak ada sejarah. Youtube itu bisa menghasilkan uang. Kamu tau PewDiePie? PewDiePie. Dia duitnya dapet dari mana? Nggak cuma dari Youtube. Tapi dia juga dapet dari endorsement. Dari dia kerja. Dari dia. Mungkin ada usaha lain. Dan seterusnya. Nggak bisa dia mengandalkan Youtube. Tok. Cuma dapet duit doang. Nggak bisa. Siapa yang bilang vlogger itu duitnya banyak? Nggak ada. Kamu tanya siapa? Yang subscribernya banyak. Yang influencer. Yang influencernya tinggi. Ata Halilin Tar. Dia punya kegiatan lain. Ria Ricis. Dia punya usaha lain. Edozel. Dia punya kegiatan lain juga selain daripada Youtube. Raditya Dika. Dia punya aktivitas lain. Siapa lagi? Deddy Gohbushet. Ada aktivitas lain selain di Youtube. Tanya aja youtuber yang subscribernya jutaan. Jawaban dari mereka sama. Nggak bisa ngandelin Youtube dari gue. Nggak bisa ngandelin. Nge-vlog. Dan dapet duit. Nggak bisa. Harus ada kegiatan lain. Harus ada sampingan lain. Tanya sama temen-temen saya yang dulu aktif di live streaming. Kayak Clip On You. Alastair Indonesia. Tersiaranku. Dibayar berapa mereka? Kecil. Kalau mau dibayar gede. Berarti viewernya harus kasih gift yang banyak. Dan itu kuras duit. Makanya mereka punya kegiatan sampingan. Selain dari situ. Sekarang udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Mereka punya sampingan. Mereka sadar. Nggak bisa mereka mengandalkan gitu terus. Nggak bisa. Sekarang kalimat penutup dari saya. Ini hanya beberapa patah kalimat penutup aja dari saya. Kesempatan sore. Tentu KPI tidak bisa seenaknya. Dalam membredel acara televisi. Sekalipun itu isinya jelek. Tentu ada proses panjang. Harus dilakukan. Maka saya hanya menyarankan gini aja. Untuk mengurangi dan untuk memberi efek jerah kepada TV yang menainkan acara yang jelek-jelek. Beralihlah nonton TV ini. Harus ada gerakan. Harus ada people's power. Harus ada people's movement. Harus ada gerakan dari masyarakat. Gerakan dari para emak-emak. Gerakan dari para ibu-ibu. Gerakan dari para anak-anak. Gerakan dari para bapak-bapak. Gerakan dari para tokoh. Tokoh panutan masyarakat. Mau itu tokoh politik. Tokoh kemasyarakatan dan sebagainya. Harus ada gerakan kekayatan atau gerakan nasional. Gerakan keluarga negara. Civic movement. Gimana caranya? Dari yang tadinya. Kita sumber berita. Nontonnya Metro TV. TV One. iNews. Kompas TV. Bagaimana mau. Yuk kita pindah. Kita jadikan TV berita. Harus ada seperti itu. Dimulai dari mana? Itu dari rumah. Kita keluarga. Membudayakan nonton TVRI. Itu yang apa? Gimana caranya? Mengalihkan dari. Yang kedua. Kita mau gak mengalihkan. Hiburan-hiburan. Yang gak bagus. Mau gak kita dengar musik TVRI. Dengar musik di TVRI. Nonton kartun di TVRI. Ya. Nonton ilmu pengetahuan. Di TVRI. Apalagi TVRI udah kerjasama dengan Discovery Communications. Melayangkan dokumenter-dokumenter-dokumenter produksi Discovery Channel. Di TVRI. Mau gak kita mengalihkan. Mengalihkan. Tontonan pendidikan. Dari TV lain. Ke TVRI. Itu. Tontonan pendidikan. Mau gak kita? Yang biasanya nonton hiburan di RCTI, SJTV, ANTV, Indonesia, MNCTV, GTV. Kemudian NETTV. RTV. Dan Stosio. Mau gak kita? Mengalihkan. Nonton hiburan itu. Di TVRI. Harus ada pergerakannya. Harus ada pengalihan. Nanti lama-lama. Nanti lama-lama penonton dari acara-acara yang jelek itu akan turun, 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 dan akhirnya berhenti sendiri. Itu lebih efektif daripada maksa KPI beredel acara seperti itu. Itu lebih efektif. Jadi gerakan sosial. Gerakan kemasyarakatan. Gerakan keraihatan. Gerakan keluarga negara. Gerakan keluarga. Mengalihkan. Nonton TV. Selain dari TVRI, menjadi nonton TVRI. Acara agama. Misalnya nonton yang biasanya suka nonton Mamah Dede di Indonesia. Nonton Damai Indonesia Kutipiwan. Nonton Kasanah Islam Metro TV. Sirah Nabawiyah Metro TV. Nonton Siraman Kalbu MNC TV. Nonton apa itu yang di RCT itu? Alah. Program Religi Islami di RCT dan seterusnya. Mau gak? Dialihkan. Jadi nonton Serambi Islami TVRI. Nonton Mimbar Agama Lain dari di TVRI. Mau gak? Kita alihkan itu harus ada. Harus kita membesarkan TV publik kita. Harus kita gaungkan. Harus kita kenalkan. Nih TVRI acaranya udah mulai bagus. Gak lagi jadi corong pemerintah. Gak lagi jadul. TVRI udah modern. Udah bagus acaranya. Acara hiburannya gak kalah dengan RCTI. Beritanya gak kalah bagus dibandingin Metro TV. TV One. I News. Kompas TV. Musiknya gak kalah menarik dibandingkan Net TV. Kartunnya gak kalah dibandingkan dengan yang lain. Kita bantu dong TVRI guys. Bantu. Jangan cuma nuntut. Jangan cuma bisa nuntut tapi gak ada tindakan. Tapi kita bantu. Saya ulangi. Kita bantu TVRI. Supaya bisa bangkit. Supaya bener-bener bisa menjadi media pemerintah satu bangsa. Bantu. Aktif. Jangan sibuk nuntut KPI Bredel ini. Udah berhentiin aja. Gak bisa. Itu bukan bahwa benang KPI. Gak bisa. Bukan tempat penerangan KPI. Tapi. Dengan mengalihkan mata kita nonton TVRI. Lama-lama acara yang jajahkan kurangin. Dan lama-lama hilang sendiri. Percaya sama saya. Cara ini lebih beradab. Lebih bermaktabat. Dibandingkan Anda terus maksa KPI Bredel itu acara. Yang jajah juga. Alihkan aja. Nonton TVRI. Pelan-pelan. Perlu proses. Nanti setelah kita terbiasa nonton TVRI. Lama-lama acara yang jajah-jajah itu akan hilang dari dirinya. Yuk sama-sama kita. Nonton TVRI. Rajin nonton TVRI. Semakin kita menjalin persatuan dan kesatuan Indonesia. TVRI. Media Pemerintah Satu Bangsa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ke channel TVRI. Di TVRI Nasional. Ada di Youtube. Dan nonton terus TVRI. Media Pemerintah Satu Bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.